Halo rekan-rekan semua, di sesi kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya kita bisa mengamankan koneksi dari aplikasi kita ke database di Azure. Apa sebenarnya perlu diamankan ya dan bagaimana sebenarnya yang terjadi di Azure tanpa pengamanan tersebut? Oke, saya tunjukkan dulu dalam bentuk whiteboard, jadi rekan-rekan bisa lihat di sini, biasanya kan kita punya aplikasi yang mungkin kita taruhnya di VM atau kita taruh di sebuah app service. Ini contoh saja ya, sebenarnya ada banyak lagi pilihan untuk menempatkan aplikasi. Dan kita menempatkan database kita, ini DB, misalnya dengan menggunakan Azure SQL. Atau misalnya MySQL, MySQL di Azure atau Postgre. Nah seperti rekan-rekan tahu, kalau kita menggunakan platform as a service, maka by default database kita itu terekspose ke internet. Jadi misalnya kalau kita pakai Azure SQL, maka nama database server kita itu biasanya adalah contohnya abc.database.windows.net. Jadi kalau kita ping ke server ini, maka kita akan mendapatkan public IP, dan itu bisa dilakukan dari mana saja di internet. Tujuannya memang supaya kita bisa terhubung ke database tersebut dari mana saja. Tapi akibatnya memang aplikasi kita, jadi ketika kita terhubung dari aplikasi, saya gunakan warna beda gitu ya. Ke database ini, maka sebenarnya yang terjadi adalah kita itu menggunakan fabric dari Azure. Jadi kalau saya buat diagram yang agak lebih detail sedikit, jadi misalnya kita punya sebuah VM di sini, berisi aplikasi gitu ya, ini VM. Maka VM kita kan ada di dalam vnet ya, di dalam virtual network. sementara database kita Azure SQL, database Azure SQL, itu adanya di luar vnet. Nah, kalau di dalam Azure sendiri, Sebenarnya kan underlyingnya itu ada ya, namanya itu Azure Fabric gitu, yang merupakan network dari Azure gitu ya. Jadi saya gambarkan aja gitu, misalnya ini Azure Fabric gitu ya. Azure Fabric. Sebenarnya yang terjadi adalah ketika aplikasi kita dari dalam vnet terhubung ke database di Azure SQL, yang terjadi adalah seperti ini kurang lebih. Jadi kita masuk lewat Azure Fabric kembali ke Azure SQL-nya. Dan, kalau ada connection yang datangnya dari internet, ini internet gitu ya. Misalnya kita punya komputer gitu, maka yang koneksinya akan terjadi adalah seperti ini. Jadi, dua-duanya bisa dilakukan. Nah, ada fasilitas dari Azure yang kita sebut namanya private link. Nah, private link ini menempatkan database kita. Jadi, database kita ini Ditaruh di dalam Vnet, ini namanya private link. Sehingga nanti rekan-rekan bisa lihat bahwa ketika si VM ini nge-ping ke database tersebut, yang didapat adalah private IP. Jadi, akibatnya jadinya lebih direct ya. Aplikasi kita koneknya hanya ke si private link. Dan, kita bisa tambahkan fasilitas, Supaya seluruh connection ini kita tolak. Yang ada dari luar, dari internet gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita switch ke... Jadi, disini saya sudah punya sebuah virtual machine. Ya, rekan-rekan bisa lihat disini ini virtual machine saya. Kalau misalnya kita lihat disini ada Windows ya, Windows 10 biar simple. Kemudian, saya sudah punya juga database disini. Dan, rekan-rekan bisa lihat disini ya. Oops, sorry. Jadi, ini servernya ya. Azurezone.database.windows.net Kalau misalnya saya masuk nih ke dalam VM-nya. Kita connect ya. Dan seperti saya pernah bahas di sesi sebelumnya, Kita gunakan bastion untuk connect. Supaya kita tidak perlu pakai public IP dan menggunakan remote desktop ya. Saya ketik dulu disini. Kita connect ke dalam. Nanti kita akan coba ping. Gitu ya. Sebenarnya bukan ping sih ya. Tapi, lebih ke arah untuk resolve nanti IP-nya dapat yang mana. Jadi, rekan-rekan bisa bandingkan nanti. Apa yang terjadi ketika private link-nya sudah kita buat. Oke, kita tunggu dulu login. Sambil saya bandingkan nih ya. Ini di komputer saya sini di desktop. Kalau saya ping tadi ke azurzone.database.windows.net Oke, rekan-rekan bisa lihat. Ini menggunakan public IP ya. 13.75.3214. Oke, kalau saya sekarang masuk ke VM-nya. Ini VM-nya tadi. Kita buka command prompt. Dan kita lakukan hal yang sama nih. Ping azurzone.database.windows.net Sama ya. Jadi, kita juga mendapatkan public IP. Oke. Jadi, kalau kita coba ini buka dengan menggunakan azurdata studio. Kita masuk ke azurzone.database.windows.net Kita menggunakan psikologin ya. Jadi, tadi Irving. Oops. Oke, kita connect. Kita tunggu sebentar. Maka di sini kelihatannya saya connected. Itu azurzone.database.windows.net Ya, di sini ya. Saya terlihat ya. Saya sudah bisa terhubung kelihatan master dan lain-lain. Oke. Kita tutup. Kita nanti akan coba lagi setelah kita menggunakan private link. Nah, kalau saya balik lagi tadi ke sini ya. Ke azur. Kita bisa lihat bahwa ini databasenya. azurzone.database.windows.net Dan kalau kita lihat masuk ke firewall. Settingan firewall dari database ini. Maka kita tidak bisa nih punya pilihan untuk mendisable atau mendenai public network access. Karena private linknya belum kita setup. Ya. Bagaimana caranya kita bisa create? Private linknya. Kita bisa masuk di sini. Di azur portal. Kita search private link. Masuk. Ya. Jadi kita scroll ke bawah di sini. Ada create private endpoint. Jadi kadang-kadang disebutnya private link. Kadang-kadang private endpoint. Tergantung docs-nya dan tergantung tampilan di azur portal ya. Jadi kita tinggal pilih. Mau pakai resource group yang mana. Kemudian kita kasih. Nama. Azure zone private link. Misalnya. Kemudian kita pilih resource-nya. Yang mana yang mau kita buat. Jadi kita pilih SQL. Microsoft SQL server. Ya. Di sini ada resource-nya azur zone. Nah ini dia SQL server. Ya. Jadi kita bisa configure. Mau pakai virtual network yang mana. Saya pakai virtual networknya azur zone. Karena ini yang sudah saya buat. Gitu ya. Untuk virtual machine-nya tadi. Kita integrate dengan private DNS. Supaya nanti kita bisa nge-ping. Private link-nya. Gitu ya. Jadi kalau tadinya itu namanya adalah azurzone.database.windows.net. Maka sekarang ada di dalam private link.database.windows.net. Oke. Kita review. Kemudian sekarang kita create. Maka ini akan perlu waktu sebentar untuk meng-create private link-nya. Jadi kalau kembali ke diagram kita tadi. Maka yang sedang dibuat ini adalah bagian ini ya. Private link-nya ya. Jadi database-nya seakan-akan sekarang ada di dalam vnap-nya kita. Sebelahan dengan virtual machine-nya. Oke. Kita kembali lagi ke azur portal. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Sekarang kita bisa lihat. Deployment sudah selesai. Kita masuk ke private link-nya. Bisa lihat di sini informasi private link-nya sendiri. Jadi sekarang kalau kita kembali ke VM. Kalau tadi kan dapatnya public IP ya. Sekarang kalau kita ulang nih. Nah rekan-rekan bisa lihat bedanya. Sekarang. Pakainya jadinya private IP ya. Tadinya public IP sekarang jadi private IP. Oke. Dan. Kalau kita masuk kembali ke database. database-nya. Kita refresh ya. Jadi kita kembali ke overview. Jadi perhatikan ya. Tidak ada perubahan sama sekali nih. Di VM-nya tidak diubah. Di database-nya tidak diubah. Kita hanya tambahkan private link saja. Sekarang. Saya bisa deny. Public. Network access. Ya. Jadi sekarang saya tinggal pilih nih. Yes. Kita save. Nah. Kalau sekarang saya coba connect kembali. Dari laptop saya nih. Ya. Saya new connection lagi. Gitu ya. Masuk ke sini. Jadi tetap saya harus masukkan password. Misalnya gitu ya. Saya akan-akan saya mau pakai lagi nih. Connection-nya. Oke. Rekan-rekan bisa lihat nanti bahwa connection-nya akan ditolak. Kita tunggu. Ya. Perhatikan. Rekan-rekan lihat nih sekarang error-nya. Karena laptop saya sekarang sudah tidak bisa lagi connect dari internet menuju ke si database tersebut. Jadi kalau kita kembali ke diagram ini. Maka kita sudah berhasil membangun private link. Dari aplikasinya sekarang nge-ping ke database dapatnya sudah sebuah IP di dalam vNet ini. Dan saya tadi connect dari laptop saya melalui internet. Itu sudah terblokir. Nah. Dengan cara seperti ini jadinya database kita jauh lebih aman. Tidak ada hacker gitu ya yang berusaha nyoba connect. Karena memang di-block. Benar-benar database itu hanya bisa diakses dari dalam virtual network kita. Oke. Nah. Semoga dengan cara seperti ini. Rekan-rekan bisa. Membayangkan nanti bagaimana caranya di aplikasi rekan-rekan masing-masing. Supaya database-nya itu nanti dibatasin. Tidak bisa diakses sembarangan. Tentunya kalau misalnya perlu untuk management dan lain-lain. Nah. Kita kembali lagi. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di sesi lain. Bahwa. Ya. Kita gunakan VPN. Gitu ya. Jadi. Atau menggunakan jam host. Supaya rekan-rekan. Ya. Kan jarang harusnya memanage database kan. Jadi database-nya. Waktu mau di-manage ya. Si DB admin-nya. Ya. Harus connect dulu VPN. Point-to-side atau side-to-side gitu ya. Atau menggunakan jam host. Jadi. Jauh lebih aman dan secure. Dan database kita tidak terekspos ke internet. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai berjumpa di sesi kita selanjutnya. Sampai jumpa an today more than mine. Terima kasih telah menonton